Sengaja tidak tidur malam, habis sahur, subuh tidur, geblak jam 2 baru bah, puasanya cuma 4 Memang dicari laparnya ini Memang dicari lapar, karena ketika lapar hawa nafsu melemah ketika itu Ketika melemah, sampean akan merasakan nikmatnya ibadah pada saat itu Sekolah buku balas dendam terus ya Mau terawai, keberatan perut terus Si lemas, ngatuk masih onmu ini alamah Jangan balas dendam Faham ya Sampai dikatakan Kalau kalian berteman dengan orang bodoh tetapi mempunyai satu sifat orang bodoh tersebut Tidak ridho dengan hawa nafsunya, selalu melawan hawa nafsunya Itu jauh lebih baik Daripada kalian berteman dengan orang alim tetapi dia ridho dengan hawa nafsunya Rusaknya dunia yang kita rasakan sekarang terutama hawa di Indonesia ini Karena kita melihat orang-orang alimnya ridho dengan hawa nafsunya Dari sini sumber semua kecelakaan dan musibah yang sebenarnya Berteman dengan orang yang tidak berilmu tetapi tidak ridho dengan hawa nafsunya Itu lebih dekat dengan orang yang mengganding kita untuk dekat kepada Allah SWT Karena hakikat daripada ilmu itu yang membuat kita dekat kepada all Orang bodoh yang dia tidak mengikuti hawa nafsunya itu lebih dekat dengan Allah Jadi berteman dengan dia itu jauh lebih baik daripada kalian berteman dengan seorang yang alim Tetapi pertemanan kalian justru menghijab kalian dengan Allah Karena dia adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan mengajak kita untuk mengikuti hawa nafsunya juga seperti kebiasaannya Jadi temanan dengan orang bodoh tapi tidak ridho dengan hawa nafsunya Itu jauh lebih baik daripada berteman dengan orang alim tetapi ridho dengan hawa nafsu Sampai diadakanlah musim ini yang namanya musim merjab Dianjurkan untuk berpuasa banyak istighfa dan sebagainya Sa'ban lalu datang Ramadan peperangan yang sebenarnya Dengan apa? Dengan hawa nafsu Kenapa kok disuruh puasa? Kenapa kok disuruh? Melemahkan gerakan hawa nafsu kita Jadi antum itu kalau puasa ya biarkan lapar Jangan tidak mau lapar Kiri-kirinya orang yang tidak mau lapar Tidurnya setengah Jadi puasanya kayak anak bayi setengah hari Kenapa takut lapar? Karena orang kalau melek laparnya itu lain dengan orang di Sengaja tidak tidur malam Habis sahur subuh tidur Keblak jam 2 baru bah Puasanya cuma 4 Memang dicari laparnya ini Memang dicari lapar Karena ketika lapar hawa nafsu melemah ketika itu Ketika melemah sampean akan merasakan nikmatnya ibadah pada saat itu Sekolah buku balas dendam terus ya Mau terawai keberatan perut terus Si lemas ngatuk masih onmu ini alamah Jangan balas dendam Faham ya Maksudnya itu biar kita ini merasakan sedikit nikmat di dalam ibadah kita Karena dalam kelaparan itulah Ada kehusuan Karena kenapa kok bisa khusuan? Karena hawa nafsu melemah Ketika hawa nafsu melemah Ruh kita itu bangkit kebaikannya Ya ketika itu Seseorang akan merasakan nikmatnya ibadah Oleh karena Sayjina Abu Bakar Sayjina Imam Syafi'i Imam Syafi'i itu ketika mulai dari belajar ketika tahu ilmu tasawuf ini Tidak pernah membiarkan dirinya kenyang Kecuali satu kali Kapan? Ketika main ke Ahmad bin Hambal Kenapa kok dibiarkan kenyang? Karena sakit Karena memakan makannya orang yang jelas 100% halalnya Dan beliau yakin betul bahwa makanan ini dari orang yang karim Yaitu dermawan Karena warid dari Nabi Muhammad SAW Bahwa To'amul Karim Makanannya orang dermawan itu Obat Sampai main ke tempatnya orang dermawan Makan Makanannya yang banyak Dengan apa? Niat sembuh Penyakit apa? Penyakit apa saja Tidak badan ataupun hati Jangan tidak dimakan Main ke tempatnya guru Puasa Habib Jangan main ke rumahnya guru kalau waktu puasa Akhirnya disugi makanan Tidak makan nanti akhirnya Salah Sampai'an Kalau orang bakhil Jangan dipaksa ngeluarkan uangnya Kalau Sampai'an makan jadi penyakit sama badannya Ayo metokno duwe Ojo disimpen To' Ewa itu ke basok Dwee-dwee akean Jadinya orang bahili ya Kalau sama temen ya Kalau diajak makan bareng Mau Kalau waktunya bayar Pura-pura gak tau semua Mau kencing dulu Mau kemana Mau ini Subhanallah Kalau diajak semangat Tapi dia gak pernah ngajak temennya sama sega Jangan dipaksa untuk ngeluarkan uangnya Karena kalau Sampai'an makan itu akan jadi penyakit dan mudorot buat Sampai'an Faham? Jangan dipaksakan orang bakhil untuk mengeluarkan makanannya Uangnya untuk membeli makanan Supaya Sampai'an bisa makan dari uang orang bakhil tersebut Karena akan jadi penyakit Karena dia mengeluarkannya dengan berat hati dan terpak Faham ya Jadi apa pesan saya Lawan hawa nafsunya Faham ya Lawan disana ada sumber keberuntungan yang sebenarnya Semoga jadi yang bermanfaat ya Ayo entar lagi Ramadan soalnya Ini sudah saban Rejab sudah apa katanya Allah SWT Kita titipkan Kita cuma bisa berbuat yang terbaik Tetapi tak hanya seperti ini apa yang bisa kita lakukan ya Kita mengakui akan kekurangan kita ya Tidak sempurnanya kita dalam ibadah kepada Allah SWT Tapi semoga saban kita jadi orang yang lebih baik daripada Rejab ya Dan Ramadan semoga lebih baik daripada saban Sehingga tidak keluar Ramadan Kecuali semoga harapan terbesar kita Kita digolongkan orang-orang yang dekat kepada Allah SWT Al-Fatiha Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.